8 anggota Polres Aceh Timur dan Satpol Airut Aceh Timur diajukan ke pengadilan akibat menggelapkan barang bukti sabu seberat 4 kg. Para terdakwa yang disidangkan di pengadilan ini berasal dari satuan narkoba dan polisi air Polres setempat. Para anggota Polres Aceh Timur ini diturunkan dari mobil tahanan untuk menjalani proses persidangan. Mereka tidak lagi mengenakan seragam polisi. Pakaian kebesaran mereka dilecut selama proses hukum berlangsung. Persidangan perdana ke-8 terdakwa ini terbuka untuk umum. Proses persidangan dilakukan secara terpisah. Pada proses sidang pertama Majelis Hakim yang dipimpin oleh Aprianti SH menghadirkan 4 terdakwa. Keempat terdakwa adalah Hatta, Abu Bakar bin Hasbi, Sugita Chandra bin Yusudarso dan didampingi para penasehat hukum. Adapun ini merupakan sidang perdana kasus penggelapan barang bukti narkotika jenis sabu yang diduga dilakukan oleh para oknum polisi. Dengan agenda pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Aceh Timur. Mereka adalah Mulyana SH, Edi Suhardi SH, Ceri Arida SH, Fajar Adi Saputra SH. Sedangkan dalam proses sidang kedua diikuti oleh satu terdakwa, yakni T. Reja bin Miftahuddin. Reja tidak didampingi penasehat hukum selama proses persidangan berlangsung. Tiga terdakwa lainnya, yakni Sukadi Purnawirawan alias Wawan, Sumadi Khairir bin Muhammad, dan Mukhlis bin M. Hussein didampingi oleh penasehat hukumnya masing-masing, yakni Arifadila SH dan Suhaila Erawati SH. Ketiga terdakwa ini didampingi oleh penasehat hukum masing-masing untuk Sukadi Purnawirawan alias Wawan bin Sumadi Khairir bin Muhammad, yang menampingi selaku proses hukumnya saya, yaitu Arifadila Selain Hukum, untuk Mukhlis bin M. Hussein. Saya, Suhaila Erawati Sh. Perlu diketahui, mereka ini sudah didakwakan dan tawaran sudah dibacakan hari ini, yaitu pesangkut masalah narkoba, yaitu didakwa dengan pasal 114 ayat 2 dan 130 ayat 1, itu yang primer, subsidiannya 1.12 ayat 2 dan 132 ayat 1. Sementara itu, Arifadila SH dan Suhaila Erawati SH penasehat hukum 6 terdakwa mengatakan klien mereka didakwa tentang narkotika. Penasehat hukum mendapatkan kesempatan mengajukan eksepsi pada sidang lanjutan pekan depan. Namun, dua terdakwa lainnya yang juga dijerat undang-undang yang sama tidak mengajukan eksepsi terhadap surat dakwaan jaksa penuntut umum. Sidang lanjutan terhadap kasus ini akan digelar kembali pada Rabu tanggal 27 Maret 2019 mendatang. Maimun Zir melaporkan dari Kabupaten Aceh Timur.